Pemirsa Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar yang akrab di Sopoja Imin mengumumkan susunan kepengurusan baru partainya pada hari ini di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Pemirsa DPP PKB yang saya hormati teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang saya hormati. Pertama bersyukur kehadiran Allah SWT bagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama untuk kami ingin menyampaikan pengumuman secara resmi susunan pengurus DPP PKB. Kelengkapan dari susunan yang sudah teman-teman baca beberapa hari yang lalu. Dari berbagai diskusi perbincangan dan rapat kerja, rapat pelindung, dan berbagai briefing yang kita lakukan seminggu terakhir ini, maka di depan teman-teman semua inilah jajaran pengurus DPP PKB. Jajaran pengurus DPP PKB terdiri dari Dewan Suro dan Dewan Tanfid. Dewan Suro seperti yang kita ketahui sudah langsung dipimpin oleh Albu Karlo, Prof. Dr. G.M. Jajaran Dewan Tanfid, Ketua Umum DPP akan memimpin seluruh kelembangannya. Dalam hal ini saya akan mengumumkan, yang pertama, sudah kenalkan Ketua Umum PKB, saya sendiri. Amin Iskandar. Yang kedua, Wakil-Wakil Ketua Umum. Yang pertama, Ibu Ida Fauziah. Yang kedua, Pak Hanif Dakhiri. Yang ketiga, Haji Cucun Samsureza. Yang keempat, Faisal Reza Haji. Haji Faisal Reza. Yang berikutnya, Wakil Ketua Umum, Saudara Sahabat Sayang, Rano Alta. Ini Wakil Ketua Umum. Dan, ditambah satu lagi, tidak bisa hadir, Wakil Ketua Umum, Ruzdi Kirana. Juga, Jazil. Di bawah Ketua Umum, ada Wakil-Wakil Ketua Umum DPP. Di bawah Ketua Umum, langsung melalui Wakil Ketua Umum, ada yang namanya Ketua Harian. Yang akan mengorganisir, mengelola, memanage kepemimpinan sekaligus manajemen DPP kami. Ketua Harian ini berfungsi langsung mengambil tanggung jawab, pengorganisasian, dan implementasi program. Mewakili Ketua Umum sehari-hari. Jadi, kalau Ketua Harian melaksanakan tugas harian, maka Ketua Umum bertanggung jawab kepada seluruh program secara umum. Ketua Harian adalah, sebentar, sahabat Ais Safiyah Asfal. Ketua Harian, kandidat doktor dari Universitas Erlangka, usia 23 tahun. Ketua Harian, kandidat doktor dari Universitas Erlangka, usia 23 tahun. Pertama, lulusan S1, Marketing Management, ESSEC, dan Marketing Communication, Cardiff University. S1, S2-nya di UK, Inggris. Baru S3-nya yang ambil, hampir selesai di Universitas Erlangka. Ais ini juga, sebelah kanan saya, adalah calon legislatif PKB terpilih IDPRD Surabaya. Kita tarik ke Jakarta. Berikutnya, wakil-wakil Ketua Harian. Wakil Ketua Harian, Najmi Mumtazah Rabbani. Umur 27 tahun, lulusan UGM, satu sama mater dengan saya. Pengusaha muda yang malang melintang di dunia politik, sudah berpindah tiga partai dan ini insya Allah yang terakhir. Saudara Najmi ini adalah aktivis di kampus, tempat sempat menjadi mewakili Indonesia di KTT ASEAN di Bangkok tahun 2019. Najmi juga dikenal sebagai Abang Jakarta Selatan 2020, dalam ajang kontestan Abang Nuri Jakarta. Najmi berpengalaman di berbagai posisi strategis, pernah jadi penurus partai di DKI Jakarta. Juga sebagai kapten di Ubah Bareng, Jabut Tetapik, sekaligus Jumir Timnas Amin pada Pimpres yang dulu. Berikutnya, Wakil Ketua Harian, yaitu Rezri Zalilham Pratama. Umur 26 tahun, Wakil Ketua Harian. Sarjana Ilmu Pemerintahan Visib Unpak, Bandung. Ketua BEM Visib Unpak 2019, Ketua BEM Unpak 2020. Terlibat berbagai organisasi, terutama organisasi non-profit di berbagai bidang. Sebagai policy analyst di Carbon Ethics, juga pernah bergerak di Diplomasi Pemuda, Co-Hit of Legal and Factorship Indonesian Youth Diplomasi. Di bidang politik juga pernah punya pengalaman pada Pimpres yang lalu sebagai co-founder dari Ubah Bareng, yang menjadi bagian dari gelombang perubahan pada Pimpres, partisipasi pemuda dalam politik Indonesia. Berikutnya, Wakil Ketua Harian, Gilbran Mohamad Nul. Usianya termudah, baru 23 tahun. 23 tahun dan belum lulus S1. Sedang belajar menjadi mahasiswa di Fakultas Peternakan UGM, menguntuk minggu-minggu depan yang akan mengakhiri studinya, insya Allah menemukan cepat lulus, Gilbran. Aktif di berbagai organisasi, salah satunya, pernah menjadi Ketua BEM UKM tahun 2023. Di universitas, di UKM, juga pernah BEM Fakultas tahun 2022. Pernah juga mengikuti Summer School di University of Hiroshima, sebagai perwakilan UGM. Berikutnya adalah Wakil Ketua Harian, Nadia Alviroihana. nomor 28 tahun, S1 Psikologi, S2 Psikologi Industri. Kemudian aktivis PMI, terutama PMI Putri, Ipenu, Fatayat NU, juga aktif di Sarku Musi, Sarkat Buruh Muslim Indonesia. Pernah menjadi staff di DPRD. Berikutnya adalah Muhammad Aji Pratama. Dia stand-up komedian, kerap membawakan isu-isu sosial dan politik dalam setiap penampilannya, dengan gaya komedi yang mudas dan tajam, strategi pengalaman dalam berbagai kegiatan, termasuk kemampuan, membuat branding dan komunikasi politik, terlibat kampanye-kampanye politik pada Komilu 2024 yang lalu. Sekarang umurnya paling mudah, 24 tahun. Memutuskan bergabung dengan PKB, karena melihat pantai ini, memiliki keterbukaan terhadap pendekatan komunikasi yang kreatif dan ringan. Sebagai bagian dari Ketua Harian DPRD, Wakil Ketua Harian, dia akan mendorong terciptanya iklim politik yang inklusif, menyenangkan, dan khususnya bagi kalangan muda untuk terlibat dan menjadi bagian dari optimisme masa depan. Politik diatasi dengan umur. Berikutnya, Wakil Ketua Harian adalah Lukman Maulana, umur 29 tahun. S1 dan S2-nya di Fakultas Ekonomi Bisnis UI, pernah menjadi Wakil Pendaraan di PNJPKP Kota Avokasi, pernah berkarir sebagai Marketer di Consumer Group, dan saat ini sedang berwirausaha di sektor perikanan dan kesehatan. Inilah Ketua Harian dan Wakil-Wakil Ketua Harian. Berikutnya ada Ketua-Ketua yang hadir, yang saya kenalkan. Satu, Kiai Haji Yusuf Udari, Ketua bidang agama, 27 tahun. 72 tahun. Berikutnya, Ketua Daniel Johan, Ketua Pak Saiful Buddha, Ketua Ibu Doktor Nihailah Wafirov, 18 tahun. 18 tahun. Wah, Pendaraan Umum. Pak Lampang Susanto. Pak Lampang Susanto. Bukan Susetjo. Pak Lampang Susanto. Oh iya, ada yang penting, yang akan mengorganisir ke dalam, yaitu sekjen. Sudah kenal, sekjennya gak berubah, tetap yang lama. Yaitu, Hasan Din Wahid, Doktor Hasan Din Wahid, sekarang masih anggota di Berekonomian School. Teman-teman, itulah semua yang menjadi pengurus inti, yang akan mengelolat PKP ke depan, dikendalikan Ketua Umum, dioperasionalkan oleh Ketua Harian, AIS, dan Wakil-Wakil Ketua Harian, juga disupport oleh Wakil Ketua Umum, dan juga para Ketua-Ketua Bidang. Dan juga nanti ada Sekretaris Bidang, dan berbagai Birol dan Departemen. Nah, itulah yang ingin saya laporkan kepada masyarakat, mohon-mohon itu hanya, mohon mestu dari seluruh keluarga bangsa, PKP ingin mengamati lebih sumber-sumber, produktif, dan menurut saja bermanfaat, bermasalah bagi rakyat Indonesia. Dan kita berharap dengan Ketua Harian yang masih usianya. Jadi mereka ini mengalami seleksi panjang, dari berbagai daerah, ada yang belum keluar partai sama sekali, ada yang masih mahasiswa di Ukra, ada yang sudah mencoba ke partai-partai, ada yang sudah memang PKP dari awal, maka hasil diskusinya akhirnya memutuskan struktur DPP sebagai yang saya sampaikan tadi. Ini Ketua Umum, Wakil Wakil Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Wakil Ketua Harian, Ketua-Ketua, dan Kewi Menit secara perubahan Resejir. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Harian untuk berkenalan kepada teman-teman dia. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit unur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.